ya kamu bingung pasti hmmmm gue kasih dropship dari vending yo what's up mabro apa kabar semuanya halo mabro, sorry banget nih kalau akhir-akhir ini gue agak sedikit telat-telat nih uploadnya kadang upload kadang gak upload karena gue ini recordnya masih manual ya jadi fast game sama gameplay yang di hp tuh masih bisa jadi editor gue kesusahan buat ngedit nih jadi sorry-sorry aja nih mabro ya ampun 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 karena gue masih ngulik-ngulik bagaimana caranya supaya gue bisa record dengan tenang seperti gue pada saat pake iphone mabro ya jadi gak bisa itu facecam sama gameplay ya mabro dan udah ketemu juga solusinya dan gue harus ganti elgato gue ke yang X mabro ya yang unlockin sampe 120 fps keatas lah nah itu tuh salah satunya ya nah ini udah gue beli sih tinggal nunggu aja mabro datang ya Assalamualaikum paket jadi ya udah yuk mabro kali ini mabro gue akan pake venec mabro kenapa? karena ini adalah senjata yang jadi meta di Cina mabro ya dan bahkan beberapa tim e-sport tenama bahkan udah menjuarai juga di garena ya itu juga pada pake venec mabro ya padahal kita-kita nih pake cbr4 kita-kita nih pake cbr4 nih mabro gimana menurut kalian mabro ya kalo gak pake apalagi cbr4 switchblade ya switchblade juga masih oke-oke juga sih mabro ya nah venec ini menjadi main SMG di server Cina kalo di garena cuma beberapa aja kebanyakan masih pada pake cbr4 mabro ya sama switchblade juga ya kan dan menurut gue OTS9 sih bakal dipake misalnya kalo udah dibolehin di turnamen-turnamen mabro nah sekarang gue mau pake venec dengan attachment atau godsmith terbaru gue mabro ya meng-copy dari player-player Cina ini oke yuk let's go mabro kita langsung main saja yo yo mabro let's go jaling kok lupa gak oh orang Malaysia sepertinya oke kita teropi mabro kita liat nih kenapa venec dewa kenapa venec tetap dewa ya itu pertanyaan ya kan mabro hmm sakit hmm liat tuh instant cuy asli ya Allahuma bomnya ini ngeselin banget mabro tapi ini ya tetep enak sih ya jadi untuk kalian yang pengen no recall kalian pake ades evo-v nya mabro itu jadi agak no recall tapi gue tetep gak cocok sama gameplay gue banyak yang udah makan jadi venec ini bisa jadi no recall bisa kecau lah pokoknya mabro ya ya seperti itu gimana musuhnya ya lelaki 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 gula lelaki lelaki satu-duan lagi hahaha itu doang Hai hari sekali wabur ya betara tropik coba set up-set up mati lagi mati tan banget ya tapi kalian kalian tuh misalnya kalian pakai EVO 5 bro, itu kalian beneran jadi no recoil lah pokoknya ya wey awesome kok gitu orang ya kalian no key mati lagi gua, keras juga nih orang-orang nih mati gue nice wuuu 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 waa wuuu wuu wuuu wuuu wuur wu wuu경 wuuu memang Dewan Fenewasi ya sih menjadi harapan lagi tim-tim e-sports ya Aftifan Atlansi WF tapi langsung mati disana disana sini lagi kawan mana kita kawan hai mantap gua kasih tau pacemen ntar yuk 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 nah gua BTW di SND ini gua punya loadout satu lagi ya dan ini yang dipakai kebanyakan orang sekarang yang menggunakan Vendek ya oke jadi yang sebelumnya diartakan itu pure gua yang milih maha bro ya sama dipiliin temen gua sih ya yuk let's go kita langsung ngeflank ngeflank aja nih nah apa sih lu mainannya begitu gusih banget lah mainannya apa pake gituan ngeflank 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 kadaku kadang tuh jijik gimana gitu orang pakai cempat ngeflank adek gak kena hai hai padahal gue juga suka pakai c4 sih dulu sebelum c4 di nerf disini apa kabar dunia anjay langsung rata 4 orang tuh ya attachment ini mantep sih cuy gue langsung gas pakai lightweight kali ya kita kemana nih lightweight kebawah ini belong nih belong belong ya ilah mari ya cabut aja kalau gitu mah kalau gitu mah cabut aja kita ya wih ini kita jago juga loh kan gue kena ah dijangkai ya marah gue mau langsung ras aja ke kejar atas ya 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 kamu bingung pasti heee battle cinema fennec gue bos fast let's do fast kalau berani anjay menang ya balik lagi balik lagi kita harus main santu lagi bambu ya jangan ngeras ngeras mulu ya kalau di snd kita harus main pelan pelan sabar sabar nggak juga ah ah eh eh get sayang gue mau ras lagi gue mau ras lagi gue mau ras lagi tadi gua bilang nyantui sekarang gua eh ras lagi aja deh yo 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 bro kita buktikan yang susah atau Fennec bro gas bangguruh langsung aja dapet lagi kita ye wah mana lastnya ya eh katanya aneh itu dia gua kasih drop shot dari Fennec mantap ya asli Fennec itu misalnya face to face deket deket mabro enak banget buat drop shot kalian harus coba mabro ya kita mencoba lagi deh giliran yang ngeras gua nih baru nih nggak sial ya kill berapa? kill 12 nya lumayan lama bro ya di rank legend ini udah abis holger lagi yang ngepik ya Allah itu agak serem banget gue serem playernya cuy bener ya tanya ya karena holger tuh semua juta pasti bisa pakai sebenernya gue pengen ngeras lagi tapi gue udah tadi tuh main santai nggak dapet terus mah bro jadi kita harus coba lagi ya apaan maji sih gua mah ada C4 jijik banget cuy bener dah aku takut belakang ada aku takut ada player bokong nih nice menang kita ya lumayan lah ye sakti juga sih sebenernya ini masih ye tapi pas nanti ada OTS gua belum tau mabro ya bisa aja di kalahkan oleh OTS ya bisa aja tapi Fennec still good ya jadi ini mabro gunsmith atau Twitchmennya mabro ya kalian lihat mabro biasanya gua pakai monolithic suppressor ya mungkin sebelumnya gua udah pakai tactical ya sebelumnya belum lama ini tapi ya gua tetapin pakai tactical nih untuk Fennec ini mabro ya kadang gua masih ganti-ganti waktu itu tuh monolithic, tactical ya stocknya steady stock ya pasti for grip nih strike for grip nih ya yang memperbagus vertical sama ADS bullet spread ya movementnya sama ADS movement speednya berkurang tapi it's okay sih ya worth it karena ini ngincer instan killnya mabro asli extend magazine A terus yang satunya ini kan gua ada dua nih mabro ya ini gua pakai lightweight dan satunya ini gua pakai skulker nah skulker ini cocok lah buat SND ya tapi kebanyakan sih orang-orang pakai lightweight ya yang gua lihat-lihat tuh sama kebanyakan dia nggak pakai gunfok pakenya tautnya seorang-orang biar aimnya lebih rapih gitu lho mabro ya dan ditambah ADS FOV misalnya kalian bisa makainya tuh itu lebih mantep tuh jadi agak no recall cuy tactical suppressor MI Pacing Red Barrel steady stock sama terus operator for grip mabro ya ini verticalnya bagusin dan ngurangin ADS stemnya aja ya ngurangin ADS stemnya aja mabro tapi pelurunya lebih masuk pakai strike for grip sih dan yang terakhir ini extended magazine sama oke yaudah mabro makasih banget ya udah menonton kayak gitu untuk video kali ini mabro jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif noncing ya mabro ya terus untuk kalian pengen beli CP top up ya pengen gaca-gaca langsung aja mabro ya ke website gue www.odzstore.com atau kalian bisa langsung ke odzstore mabro sekarang joki juga udah di odzstore ya jadi gak ke instagram ad kita joki titikin lagi ya terus untuk kalian pengen beli akun jodem atau gmail lainnya langsung aja follow instagram ad kita jubel titikin mabro oke see you mabro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next sub indo by broth3rmax